Intro Mari kita buka video singkat ini dengan sebuah informasi yang menarik Taukah kalian bahwa pada beberapa jam yang lalu Atau tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 2023 Pihak Studio Linden Film dan akun Twitter Tokyo Revengers Movie kembali membagikan sebuah kabar baik Mengenai film live action Tokyo Revengers terbaru Dimana pada beberapa postingannya Kita pun akhirnya diperlihatkan 3 orang aktor terbaru Untuk memainkan peran sebagai 3 orang karakter paling penting Sekaligus 3 orang sahabat yang ada di dalam geng Toman Baik itu di masa depan ataupun di masa lalu Siapa lagi kalau bukan Kesuke Baji, Hanemiya Kazutora, serta Chivui Matsuno Tidak hanya itu, bahkan di saat yang bersamaan ini Mereka pun juga membagikan sebuah trailer singkat terbaru Dimana pada versi live actionnya, aktor yang memerankan karakter ini adalah Kento Nagayama Walaupun nama ini terdengar asing di dalam dunia anime Namun faktanya Kento Nagayama adalah salah satu aktor yang memiliki nama besar di dalam dunia akting Bahkan sejauh ini sudah ada lebih dari 68 film yang sudah dibintangi oleh aktor kenamaan ini Di antara 68 film tersebut, ada 2 film yang sebenarnya paling familiar bagi para sobat baku hantam Yaitu Sujima dan juga Cross Explode Dimana pada serial Cross yang kedua itu, Kento Nagayama berperan sebagai Hajime Fujiwara Selanjutnya aktor yang kedua adalah Nijiro Murakami Nijiro merupakan seorang aktor muda yang saat ini sedang naik daun Karena perannya yang sangat luar biasa hebat dalam berbagai film yang telah dibintangi Salah satunya yang paling terbaru adalah serial Alice in Borderland Bahkan untuk ukuran aktor muda yang baru berusia 25 tahun Nijiro sudah berhasil menjadi idola para kaum hawa di berbagai penjuru dunia Apalagi kalau kalian lihat kolom komentar Youtube dari trailer terbaru ini Maka hampir semua isi komentarnya akan menyebutkan nama dari Nijiro Murakami Kemudian yang ketiga adalah Mahiro Takasugi Nah untuk nama yang ketiga ini harusnya kalian sudah tidak asing lagi Karena faktanya Mahiro adalah aktor dari Kamen Rider Yugen di serial Tokutsatsu Kamen Rider Gaim Jadi untuk berperan sebagai aktor dari Chifuyu di dalam film berjenre baku hantam Harusnya bukan sebuah hal yang baru lagi bagi Mahiro Takasugi Intinya di dalam movie Tokyo Revengers yang kedua ini Pihak studio sangat serius sekali dalam mengerjakannya Dengan cara merekrut aktor-aktor hebat yang sudah memiliki nama besar Ditambah mereka pun berusaha semaksimal mungkin Untuk membuat movie yang kedua ini menjadi seakurat mungkin dengan versi anime ataupun manganya Hasilnya bisa kita lihat sendiri dari penampilan ketiga orang tersebut Dimana secara umum ketiganya sudah sangat cocok Dan juga sudah sangat mirip sekali dengan karakter asli versi manganya Bahkan Baji pun di dalam versi live actionnya diperlihatkan mempunyai gigi taring juga Selanjutnya kita masuk topik yang kedua Yaitu breakdown dari potongan video singkat trailer Tokyo Revengers Nah secara umum trailer ini hanya berisikan tiga buah panel penting saja Karena durasinya yang sangat singkat Panel pertama adalah momen perkenalan dari Keisuke Baji Dimana pada momen itu Baji berkata seperti ini Kemudian langsung disambung dengan momen perpisahan dari Keisuke Baji Kepada Sanomajiro dan seluruh anggota geng Toman yang lainnya Hingga diakhiri dengan salam perpisahan Baji kepada Chifuyu dan juga Takemichi Namun untuk momen yang ketiga ini sebenarnya sama sekali tidak ada di dalam manga Jadi sampai video ini selesai dibuat Kami pun belum tahu apa konteks di dalam dialog mereka Kemudian yang kedua adalah momen perkenalan dari Hanemiya Kazutora Dimana pada panel itu Kazutora berkata seperti ini Dan kemudian yang terakhir adalah momen perkenalan dari Chifuyu Matsuno Dengan potongan dialog singkat seperti yang akan kami tampilkan di layar Wow menarik banget bukan? Dari ketiga orang karakter tersebut Jujur kami sendiri sangat terkesan dengan voice acting dari Kazutora dan juga Baji Di satu sisi suara dari Baji seakan-akan mampu memberikan kesan Bahwa dia adalah berandalan liar yang sangat kejam Sedangkan di sisi lain Walaupun suara dari Kazutora terdengar pelan Tapi nada yang dikeluarkan sangatlah akurat Karena faktanya Nijiro Murakami mampu memberikan kesan teror kepada lawan bicaranya Padahal ekspresinya sangat datar Ya kurang lebih sama seperti Kazutora versi anime Meskipun wajahnya terlihat tersenyum Namun ketika Kazutora berbicara Maka hal itu akan membuat lawan bicaranya menjadi ketakutan Nah bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah ketiga aktor ini Sudah cocok untuk memanarkan Baji Kazutora dan Chifuyu? Jangan ragu untuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam bagu hontam!